Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat melemparkan guyonan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat memberikan pidato perdana-nya usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 pada hari Rabu 24 April 2024 lalu. Prabowo berkata jika dirinya pernah berada di posisi Anies dan Caimin yang kalah dalam pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak dua kali. Ia juga menyinggung soal senyuman berat yang keluar dari Anies dan Caimin. Ditanya wartawan soal itu, Anies memberi respon biasa saja. Ditemui media di luar gedung KPU mengatakan jika hal itu baiknya ditanyakan langsung ke Prabowo sebab dirinya tidak merasa demikian dan biasa-biasa saja. Prabowo Subianto kalah dua kali dalam pemilu Pilpres sebelumnya. Ia kalah dari ayah wakil presidennya saat ini, yakni Gibran Raka Buming Raka, Presiden Joko Widodo. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!